di belakang itu. Ya, pemirsa polisi mengungkap praktik terlarang penyimpanan benih udang atau benur ilegal. Pala tersangka menyimpannya di rumah kos untuk mengelabui petugas. Dan aksi penangkapan tim anti bandit Polres Goa, Sulawesi Selatan dalam membekuk kawasan pencuri sepeda motor akan membuka kriminal 24 jam pagi ini. Tim anti bandit Polres Goa, Sulawesi Selatan berhasil membekuk kawanan pencuri sepeda motor. Dua orang sebagai pemetik dan satu orang penada. Dua pelaku terpaksa ditembak petugas lantaran melawan saat ditangkap. Aksi pelaku pencurian yang sudah belasan kali ini kerap pengincar sepeda motor yang diparkir di tempat umum tanpa dikunci setang. Saat korban lengah, pelaku menggasak sepeda motor dengan menggunakan kunci letartai. Motor hasil curian dijual kepada penada dengan harga Rp 1.400.000 per unit. Ruang hasil penjualan motor curian digunakan pelaku untuk menghidupi keluarganya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara dan 6 tahun penjara sesuai dengan pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan, MRS, berpaksa berurusan dengan polisi lantaran ke Pergok mencuri pakaian di pusat perbelanjaan selasa siang. Pelaku ditangkap oleh petugas security mall setelah aksi kejahatannya terekam kamera CCTV. Kondus pelaku dengan berpura-pura memilih pakaian dan di saat penjaga toko lengah, pelaku memasukkan barang curian di balik bajunya. Di hadapan petugas, pemuda yang tinggal di kawasan pelaju mengakui aksinya lantaran tak memiliki uang untuk membeli pakaian bermerek mahal. Dari tangan pelaku diamankan satu helai kaos dan selana pendek seharga ratusan debu rupiah. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara sementara rekannya masih buron. Kos-kosan di lingkungan Cungking, Mojopanggung, Giri, Banyuwangi, Jawa Timur selasa siang dikerebak petugas gabungan Satreskrim beserta Pol Airut, Pores Banyuwangi. Lokasi ini dijadikan tempat menyimpan menur. Petugas berhasil mengamankan dua orang pelaku, RB, warga Banyuwangi, Jawa Timur, dan IW, warga Pulau Sapaikan, Madura. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa 11.359 ekor jenis menur yang terdiri dari 11.136 ekor jenis menur pasir dan 223 ekor jenis menur motiara yang didapat dari Pulau Sapaikan, Madura, kolam penampungan menur, tabung oksigen, mesin penghasil gelombong udara, jarigen bersih air laut, koper, dan beberapa peralatan lainnya. Diduga kedua pelaku merupakan pengepul yang mempunyai jaringan penjualan menur antar pulau. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 88 Junto Pasal 92 Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang larangan perikanan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara dan dendam maksimal 1,5 miliar rupiah.